Intro Ngobrol dengan penulis Intro Assalamualaikum Salam sejahtera Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Seorang penulis Adalah Seorang Pemimpi Itu yang dikatakan Oleh Carson Kullers Ia seorang novelis Di Amerika Serikat Di tahun 60an Karena untuk menulis yang baik Memerlukan Imajinasi Yang liar Dan acap kali Mereka yang Mampu Berimajinasi Secara kuat Adalah Para Pemimpi Oleh karena itu Biasanya Biasanya Seorang penulis yang kuat Ia juga Seorang Pemimpi Writing Writer Is A dreamer Sahabat Para anggota Satu Pena Dewan Promatur Pengurus lama Pengurus baru Dan teman-teman Dan teman-teman Yang Menyaksikan Sambutan saya Secara virtual Terima kasih banyak Atas amanahnya Memilih saya Secara Aklamasi Menjadi ketua umum Dari perhimpunan Nasional penulis Satu Pena Periode 2001 2026 Saya terima Amanah ini Dengan memulai Kutipan tadi Bahwa Menjadi penulis Perdasarnya Juga Menjadi Seorang Pemimpi Jika kita Melihat Dalam sejarah Sosok Seorang penulis Yang juga Seorang Pemimpi Kita temukan Salah satunya Pada Martin Luther King Ia Tokoh Asasi Manusia Di Amerika Serikat Yang hidup Di tahun 60-an Ketika Martin Luther King Hidup Ia Ada Dalam Tatanan Diskriminasi Rasial Diskriminasi Atas kulit hitam Yang Dalam Puncak-puncaknya Di era itu Jika kulit hitam Ingin Bersekolah Maka Ia Bersekolah Di tempat Yang terpisah Karena Mereka Adalah Warga Negara Kelas Dua Jika Mereka Ingin Ke restoran Ingin Ke hotel Ingin Ke rumah sakit Juga Mereka Dipisahkan Bahkan Jika kulit hitam Ingin Naik Bis kota Seandainya pun Bis kota Yang bersama Kulit putih Posisi mereka Ada di belakang Martin Luther King Hidup di era ini Dan Ia juga Seorang penulis Sebelum Ia ditembak Mati Martin Luther King Sudah menulis Empat Buku Di tahun 63 Muncul lah itu Tulisannya Dan kemudian Pidatonya Yang terkenal I have A dream Saya Punya Mimpi Bahwa pada Waktunya Manusia Tak lagi Dinilai Oleh warna Kulitnya Tapi Dinilai Oleh Karakter Dan Perlakunya I have A dream Itu dikatakan Martin Luther King Bahwa pada Waktunya Kulit putih Dan kulit hitam Berdiri Sama Tinggi Dalam Meja Kemanusiaan Kita Tahu Kemudian Empat Tahun Setelah Ia katakan Mimpinya Martin Luther King Ditembak Mati Tapi Kita Juga Tahu Benar Martin Luther King Terbunuh Namun Mimpinya Tak Ikut Terbunuh I have A dream Mimpi Tentang Kestaraan Manusia Terus Hidup Digaung Gaungkan Karena Ia Sampai Pada Hati Pada Nurani Halayak Banyak 50 Tahun Setelah Martin Luther King Terbunuh Terpilihlah Seorang Presiden Dari Kulit Hitam Dan kita Menyadari Ternyata Mimpi Martin Luther King Yang Dulu Di eranya Di agak Mustahil Bahkan Di agak Berbahaya Ketika Datang Era Kemudian Mimpi Itu Terwujud Itulah Kekuatan Mimpi Yang Dinyatakan Oleh Seorang Orator Yang Dinyatakan Oleh Seorang Penulis Saya Pun Menerima Amanah Ini Sebagai Ketua Umum Satu Pena Ketua Umum Himpunan Nasional Penulis Saya Terima Pula Dengan Sebuah Mimpi Saya Inginkan Organisasi Ini Pada Waktunya Ia Menjadi Tenda Besar Ia Menjadi Rumah Besar Rumah Bersama Dari Berbagai Jenis Penulis Saya Kategorisasikan Ada Empat Jenis Penulis Pertama Penulis Aktifis Inilah Jenis Penulis Seperti Martin Luther King Ia Menulis Tapi Juga Ia Menjadi Pemimpin Ia Menjadi Aktifis Di Indonesia Kita Memiliki Tradisi Ini Tradisi Pemimpin Penulis Tradisi Penulis Aktifis Dia Adalah Bung Karno Bung Hatta Bung Sahrir R.A. Kartini Mereka Inilah Peletak Dasar Batin Dan Budaya Indonesia Dan Mereka Adalah Penulis Di luar Negeri Mereka Yang Menjadi Penulis Tapi Juga Pemimpin Juga Banyak Kita Tahu Ada Muhammad Iqbal Ini Penyair Terkenal Dari Pakistan Tapi Ia Juga The Founding Father Bapak Dari Bangsa Pakistan Kita Juga Tahu Di Tahun 90-an Ada Harklef Havel Ia Seorang Penulis Kenado Teater Dari Cehnya Republik Dan Ia Pun Terpilih Sebagai Presiden Karena Ia Membawa Gagasan Kebebasan Di Negara Yang Dulu Berlaku Komunisme Penulis Aktifis Inilah Yang Sekarang Di Indonesia Makin Sedikit Dan Kita Ingin Ikut Menumbuh Menumbuhkannya Kembali Karena Perannya Yang Signifikan Bagi Masyarakatnya Karena Mereka Menjadi Cahaya Bagi Lingkungannya Penulis Aktifis Kedua Jenis Penulis Industri Ini Jenis Penulis Masa Kini Setiap Tahun Majalah Forbes Tampil Dengan Cover Mengenai Sepuluh Penulis Terkaya Tahun Ini Dikutip Di sana Kekayaan Mereka Yang mereka Dapatkan Dari Tulisannya Itu Di atas Satu Triliun Rupiah Seperti J.K. Rowling Stephen King James Patterson Dan Juga Depak Chopra Dan Banyak Lagi Yang Lain Mengapa Mereka Bisa Dapatkan Satu Limpan Ekonomi Yang Begitu Dasyatnya Setahun Di atas Satu Triliun Itu Karena Mereka Terkoneksi Dengan Industri Hiburan Seperti Bioskop Atau Program TV Atau Juga Mereka Terkoneksi Dengan Industri Pendidikan Jenis Penulis Industri Inilah Yang Sangat 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 Jarang Di Indonesia Itu Pula Tekad Kita Kita Ingin Juga Menghidup Hidupkan Jenis Penulis Industri Ini Tentu Dengan Mengkoneksikan Para Penulis Kepada Industri Hiburan Ataupun Industri Pendidikan Yang Sekarang Ini Sedang Tumbuh Ketiga Jenis Penulis Kampus Ini Mereka Yang Menjadi Penulis Tapi Menjadi Pendidik Mereka Sampaikan Inspirasi Di Kelas Kelas Mereka Menjadi Guru Di Kelas Kelas Untuk Indonesia Untuk Penulis Fiksi Misalnya Kita Punya Seperti Budidharma Ini Senior Kita Yang Baru Saja Wafat Ia Menulis Fiksi Ia Sampaikan Pokok-pokok Pikirannya Di Kelas Kelas Untuk Yang Non Fiksi Kita Punya Banyak Satu Contohnya Adalah Nur Hori Semajid Ini Juga Seorang Penulis Yang Produktif Mengenai Islam Soal Agama Dan Peradabannya Dan Ia pun Mencetak Begitu Banyak Kader Dan Murid-murid Memberikan Begitu Banyak Inspirasi Melalui Kelas-kelas Ini pun Juga Jenis Penulis Yang Kita Melihat Efeknya Pada Lingkungan Begitu Besar Karena Mereka Melahirkan Kader-kader Wagan Negara Langsung Tetap Muka Di Kelas-kelas Di Luar Tiga Jenis Penulis Ini Adalah Penulis Pada Umumnya Yang Kita Sebut Ini Penulis Yang Sejak Lama Hidup Dalam Tradisi Dan Yang Keempat Inilah Jenis Penulis Yang Lebih Banyak Yaitu Penulis Yang Bukan Penulis Aktivis Yang Bukan Penulis Industri Yang Bukan Penulis Kampus Itulah Kategori Keempat Yang Kini Paling Banyak Dan Justru Mereka Yang Sekarang Ini Menderita Karena Terjadinya Revolusi Industri Satu Situasi Yang Ironis Karena Di Era Ini Informasi Melimpah Tapi Pada Waktu Yang Sama Nilai Ekonomi Dari Informasi Nilai Ekonomi Dari Buku Merosot Setajam Tajamnya Sehingga Orang Semakin Jarang Membeli Buku Kita Lihat Sekarang Ini Dari Empat Kategori Ini Kategori Keempat Inilah Kategori Yang Paling Kena Efek Paling Keras Oleh Revolusi Informasi Tapi Justru Inilah Jumlah Yang Paling Banyak Dalam Komunitas Populasi Penulis Di Indonesia Apapun Yang Kita Pilih Profesinya Asosiasi Himpunan Perkumpulan Satu Pena Akan Menjadi Tenda Besar Bagi Mereka Semua Tentu Saja Ada Keinginan Dari Satu Pena Untuk Lebih Menciptakan Lebih Banyak Jenis Penulis Yang Aktivis Lebih Banyak Penulis Yang Industri Lebih Banyak Penulis Kampus Tapi Sekali Lagi Apapun Jenis Penulis Yang Kita Pilih Itu Sepenuhnya Adalah Kesunyian Masing-masing Itu Sepenuhnya Pilihan hati Masing-masing Dan Satu Pena Bertekat Akan Memberikan Ekosistem Yang Lebih Sehat Akan Membuat Lingkungan Yang Lebih Kuat Agar Mereka Lebih Bebas Berkarya Agar Mereka Lebih Sejahtera Bagaimana Caranya Di Hari Pertama Saya Dipilih Sebagai Ketua Umum Satu Pena Saya Sudah Mendekerasikan 7 Program Unggulan Yang Intinya Adalah Ini Program Yang Kembali Mengkoneksikan Penulis Kedalam Satu Situasi Dunia Industri Yang Keempat Sekali Lagi Terima Terima kasih Banyak Atas Amanah Ini Saya Terima Amanah Ini Dengan Mimpi Diluar Mimpi Sisanya Adalah Perju Wangan Salam Ngobrol Dengan Penulis Sabah Langid Tengan